Jelang Hut Adiaksa dan IAD, Kajarito Basa Robinson Sitorus didampingi Ketua IAD Siti Kairani Robinson Sitorus beserta Kadis Pendidikan Parlinggoman Panjaitan dan Rombongan mengadakan Baksos dengan membagikan sembako di lima lokasi. Dua lokasi pertama di Panti Asuhan Yassin, Desa Lumban, Pea Tambunan dan Panti Karya Hephata, Desa Sidulang, Laguboti. Bisa berlaptasi dengan masyarakat, bisa melakukan tugas-tugas beliwang di Kabupaten Tuhan dengan baik. Itu harapan kita. Terima kasih. Selain itu, Baksos juga diadakan di beberapa desa, diantaranya Desa Gasaribu Laguboti, Desa Parsambilan dan Desa Napitupulo. Terima kasih kepada Bapak Gajarito Basa Robinson Sitorus yang telah memberikan bantuan sembako di dalam pandemi Corona-19 ini. Selama ini, belum pernah dapat bantuan di Kecamatan Lumban Julu. Kecamatan Lumban Julu ada 12 desa, jadi setiap desa mendapat 15 bantuan. Setiap desa kecuali di Tom Julu 30 dan Pasar Lumban Julu ada 20 paket. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kecamatan Lumban Julu. Kecamatan Lumban Julu.